Media-media rezim Zionis mengabarkan sedikitnya lima rudal ditembakkan dari Suriah ke posisi Israel. Ini menjadi serangan yang kesekian kalinya yang dilakukan Suriah untuk mendukung Palestina. Dikutip dari Pars Todai, rudal tersebut menghantam dataran tinggi Golan pada Senin, 1 Januari 2024, malam. Akan tetapi tak dijelaskan lebih lanjut kerusakan apa yang ditimbulkan dari serangan itu. Sehari sebelumnya, media Israel mengabarkan suara sirene tanda bahaya dibunyikan di sejumlah wilayah dataran tinggi Golan. Alasan berbunyinya suara sirene bahaya itu adalah masuknya sebuah drone ke wilayah Golan. Diketahui, kelompok-kelompok perlawanan kawasan dalam beberapa minggu terakhir melancarkan serangan-serangan ke sejumlah posisi Israel. Tujuannya untuk membalas kejahatan rezim Zionis di Gaza. Angkatan bersenjata Yaman sampai saat ini berhasil menyita beberapa kapal Israel atau kapal yang berlayar ke Israel dalam rangka mendukung rakyat Palestina di Gaza. Militer Yaman juga mempersempit ruang gerak kapal-kapal Israel atau yang berlayar menuju Israel melalui selat Bab El-Mandeb di Laut Merah. Sebelumnya, pesawat tanpa awak dan rudal pasukan Yaman beberapa kali menghantam wilayah pendudukan, terutama pelabuhan Eilat. Jangan lalui Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.